Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 8 filsafat umum Disini kami akan membahas tentang filsafat iluminatif Stay tuned Intro Perkenalkan nama saya Reva Dirantah Sumpriyadi Dengan nomor 234103006 Nama saya Rafa Kesemulana Lim 53410103003 Nama aku Reva Dirantah Sumpriyadi Dengan nim 234101030010 Nama saya Reva Dirantah Sumpriyadi Dengan nim 23410103007 Nama saya Cintani Mahalai Suci Dengan nomor nim 2341030014 Filosafat iluminatif menurut Suwardi adalah suatu pandangan Yang menggabungkan antara filsafat dan mistisisme Suwardi juga mengemukakan bahwa manusia dapat mencapai pengetahuan yang lebih tinggi Melalui pengalaman mistis dan meditasi Selain itu Suwardi juga mengemukakan tentang iluminasi yang terjadi ketika seseorang mencapai tingkat pengetahuan yang tinggi Iluminasi ini adalah pengalaman spiritual yang membawa seseorang ke alam yang lebih tinggi Dalam pandangan Suwardi, iluminasi ini membantu manusia untuk memahami hakikat Tuhan dan alam semesta dengan lebih baik Iluminasi Ibn Arabi menggunakan pengalaman spiritual yang mendalam yang diajarkan oleh Ibn Arabi sendiri Seorang filsuf dan mistis terkenal dalam tradisi Islam Konsep penyerahan ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang sifat kehidupan Hubungan antara manusia dan Tuhan dan kesatuan pemberadaan Ibn Arabi mengajarkan bahwa di luar dunia yang terlihat secara fisik Terdapat dimensi spiritual yang lebih dalam dan lebih luas Penyerahan Ibn Arabi menyambut pemahaman wahdan al-buddh Yang artinya kesatuan wujud atau satu-satunya realitas sejati adalah Tuhan Ibn Arabi berpendapat bahwa segala sesuatu di alam semesta ini Membakan manifestasi dari berbagai aspek Tuhan Dan sifat-sifat ketuhanan terdapat pada setiap makhluknya Selain itu juga melibatkan pencarian pengetahuan yang mendalam tentang Tuhan yang disebut Ma'rifah Ibn Arabi percaya bahwa melalui Ma'rifah Orang dapat mencapai penyatuan dengan Tuhan dan memahami hakikat keberadaan mereka Cahaya-cahaya Ibn Arabi berdampak luas pada tradisi tesau Dan memengaruhi banyak pemikir sentikiawan dan terapis spiritual Hingga saat ini konsep-konsep yang diajarkan oleh Ibn Arabi Dalam pencerahannya menawarkan wawasan mendalam tentang hubungan manusia dengan Tuhan Dan bagaimana mencapai kewalahan spiritual yang lebih besar Dan sifat pula Sandra ingin mencapai pemahaman kehidupan dari sudut pandang ke rohanian atau spiritualisme Yang disampaikan secara rasional dengan tetap berpinyak pada syariah Terima kasih telah menonton